Intro Update terbaru kasus meninggalnya satu keluarga akibat diracuni putra sendiri di Magelang, Jawa Tengah. Kini motif pelaku Dio meracuni keluarganya pun terungkap. Hal itu diutarakan oleh PLTK Polresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Sajarot mengungkapkan motif Dio meracuni ayahnya Abbas Ashar, ibunya Heri Riani dan kakaknya Dea Khairunisa. Adalah karena sakit hati. Sakit hati tersebut, kata Sajarot lantaran Dio, dibebani keluarga untuk membantu perekonomian keluarga setelah Abbas pensiun dua bulan lalu. Sementara menurutnya sang kakak Dea tidak dibebani. Sajarot pun mengungkapkan sumber penghasilan keluarga tersebut hanya berasal dari uang pensiunan Abbas. Sedangkan Dio dan Dea tidak bekerja. Beban ekonomi keluarga tersebut pun semakin bertambah ketika Abbas jatuh sakit dan perlu biaya pengobatan. Apalagi menurut keluarga korban, Dio ini sering menghambur-hamburkan uang ayahnya. Deretan permasalahan ekonomi ini membuat Dio merasa dibebani keluarganya. Fakta mengejutkan juga terungkap jika percobaan pembunuhan sudah dua kali dilakukan. Namun yang pertama melalui es Dawet gagal. Percobaan pertama dilakukan pada 23 November 2022 lalu. Rencana Dio adalah menaruh racun arsenik ke minuman Dawet yang dibelinya. Dawet tersebut pun diberikan kepada Abbas, Riani, dan Dea. Bahkan ada beberapa orang yang juga diberi Dawet tersebut. Namun, kata Sajarot, lantaran kadar racun yang rendah, maka korban hanya menderita muntah-muntah. Rencana Dio untuk membunuh keluarganya kembali dilakukan pada Senin 28 November kemarin. Dio memasukkan racun sebanyak dua sendok teh kepeduman yang diminum oleh para korban. Terima kasih telah menonton!